Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Trivi Brianto dari kelas Fibonacci Di sini saya ingin mempresentasikan hasil ujian praktik Natural Language Processing dengan judul Analisis Sentiment Twitter Opini Film menggunakan algoritma Naive Based Latar belakang, Twitter adalah salah satu media sosial yang populer digunakan oleh masyarakat untuk berbagi informasi Termasuk opini atau pendapat mengenai suatu topik atau produk film Oleh karena itu, analisis sentimen Twitter menjadi semakin penting dalam memahami bagaimana orang bereaksi terhadap film tertentu Algoritma Naive Based adalah salah satu teknik analisis sentimen yang populer digunakan dalam mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, atau netral dalam setiap tweet Tujuan dan urgensi Tujuan dari analisis sentimen Twitter Opini film menggunakan algoritma Naive Based adalah untuk mengevaluasi dan memahami opini atau pendapat publik tentang film tertentu Hasil analisis sentimen dapat digunakan untuk membantu studio film atau produser untuk memperbaiki produk mereka dan meningkatkan kualitas layanan berdasarkan masukan yang diterima dari masyarakat Selain itu, urgensi analisis sentimen Twitter dapat membantu orang-orang dan memilih film yang akan ditonton berdasarkan opini publik Di sini, data set yang digunakan adalah data set tweet sentimen opini film dengan total sentimen opini film terdapat 200 data Saya terdiri dari level 100 sentimen positif dan 100 sentimen negatif Pre-processing data Di sini, saya melakukan beberapa pre-processing data dengan case folding Yang tujuannya untuk mengubah teks menjadi lowercase Menghapus angka serta karakter tanda baca Dan menghapus URL Ada word normalization Mengubah kata yang ada menjadi kata baku Mengubah kata berbahasa sing menjadi berbahasa Indonesia Filtering Stop word removal Menghilangkan kata-kata yang tidak penting dalam text tweet dengan menambahkan kata lain dalam stop word Dan text pre-processing pipeline Penggabungan seluruh langkah pre-processing text Selanjutnya, ekstraksi fitur di sini Saya menggunakan IDF dan Ngram Dengan Ngram range-nya 1,2 Dan juga saya di sini fitur selection-nya menggunakan G-square Next Modeling Di sini saya menggunakan multinominal knife base Yang mana test size-nya sebesar 0,2 Dan random step-nya 20 Evaluasi model Dari jumlah data yang merasa di prediksi model Maka didapatkan jumlah prediksi benarnya sebanyak 23 Jumlah prediksi salahnya 7 Akurasi pengujiannya 82,5% Pada evaluasi model dengan menggunakan algoritma multinominal NB Diperoleh akurasi pengujian ini dimasarkan sebesar 62,5% Dengan jumlah prediksi benar 33 dan jumlah prediksi salahnya 7 Dan di sini saya mengalakkan course validation Untuk mengetahui performa model yang digunakan di sini Yang digunakan Yang digunakan Diperoleh rata-rata akurasi sebesar 0,86999 Di sini saya akan selanjutnya saya akan mendemokan Mesil dari codingan saya Yang pertama Saya mengimport Pandas, Numpy Dan Matport, Plotlib Dan juga import pickle Untuk mempermudah dan menyimpan setiap project Yang dapat digunakan untuk pemodelan atau deploy Selanjutnya Saya menggunakan data set Tweet sentiment opini film Di sini ada ID sentiment text tweet Dengan data Yang mana kolomnya Ada ID sentiment text tweet Dan total sentiment opini filmnya 200 data Positif 100 sentimen Negatifnya 100 sentimen Dan di sini saya membuat Distribusi kategori Positif sentimentnya Dengan jumlah positif 100 dan negatifnya 100 Selanjutnya text tweet processing Case folding Dan di sini Masih ada Tanda baca titik Dengan dilakukannya case folding Maka titiknya hilang Seperti ini Dan juga tanda suruhnya Word normalization Aditnya word normalization Filtering stopwatch remover Terdapat stopwatch sebanyak 758 Di sini saya menampilkan 30 Sebalik 30 Dan Nah di sini Hasil stop remover Dan Tanda Saya Tanda kata saya Di sini hilang Next text processing pipeline Dengan Waktu komputasi Sebagai berikut Dan Hasilnya Ini berubah Dari sebelumnya text tweetnya Seperti ini Setelah di clean text Hasilnya Seperti ini Terdapat 200 baris Dan 4 kolom Fitur engineering Fitur extraction Menggunakan TF, EDF dan Ngram Proses ini Mengubah text menjadi faktor Menggunakan Metode TF, EDF Dengan Ngram Range-nya 1,2 Tanda Diperoleh Jumlah fitur sebanyak 2226 Dan juga Kata-kata yang Terdapat Termasuk Habis Habis bank Klaim dan sebagainya Dan juga Di sini kita bisa melihat Jumlah token Seperti ini Nah di sini Terdapat Kata-katanya Sebanyak 200 baris Dengan 2226 kolom Dengan Ngram 1,2 Menghasilkan 2226 Jumlah fitur Dan kemudian Bisa melihat Fitur-fitur apa saja Yang ada di dalam Corpus Dan matriks jumlah Kek Selanjutnya Fitur Selection G-square Fitur Fitur Solution G-square Berfungsi untuk Menyeleksi Menyeleksi Fitur Dengan Menggunakan Fungsi X X K-based Fitur Yang mana Nilaikannya Digunakan Sebesar 1000 Sehingga Dari 2200 2200 226 Menjadi Dereduce Menjadi 1000 Nah Disini Semakin Tinggi Nilai G-square Semakin Baik Fiturnya Nah Disini Menampilkan Fitur Beserta Nilainya Yang 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 Paling Yang Paling Tinggi Nilainya 0,176 333 Dengan fitur Abyss Dan Lain Sebagainya Nah Disini Fitur Yang Terbaik Yaitu Ada Kata Jelek Kecewa Dan Sebagainya Pada Pada C-square Mengurutkan Nilai Tertinggi Semakin Tinggi Nilai Semakin Maka Semakin Baik Fiturnya Selanjutnya Menampilkan Fitur Beserta Nilainya Dan Diorutkan Nah Disini Yang Keempat Modeling Multi Nominal Naft Base Nah Disini Saya Menggunakan Test size Sebesar 0,2 Dengan Random Step 20 Model Evaluation Dua Prediksi Benar Tinggul Tiga Dua Prediksi Salah Nya Tujuh Akurasi Kemajianya 82,5% Dan Disini Menampilkan Covision Matrix Terdapat 13 1 6 20 Ada Evaluasi Model Dengan Menggunakan Algoritma Multinominal NB Naft Base Diperoleh Akurasi Kemajian Diasat Sebesar 82,5% Dengan Jumlah Predisi Benar 33 Dan Disini Saya Melakukan Cross Validation Yang Mana Berfungsi Untuk Mengatai Performa Model Yang Digunakan Dan Diperoleh Rata-rata Akurasi Sebesar 0,8 0,99 Sekian Yang Disini Saya Menggunakan Split 10 Test Size 0,2 Random Step 50 Menempatkan Rata-rata Akurasi Sebagai Berikut Sekian Presentasi Dari Saya Kurang Nambinya Manal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat